Insya Allah siap, artinya bukan tak kabur, saya sudah melalui ya istilah debat ini udah berapa kali lah. Jadi sudah paham, sudah tahu, apalagi kemarin baru tadi dikasih tema oleh KPU, yaudah berarti itu temanya. Itu istirahat rahim, ya sebetulnya tempat ini gak asing buat saya. Saya kenal dengan abah beliau, Kenur Muhammad, dari mulai tahun 2007 waktu itu. Nah jadi kalau pun saya kesini, saya bilang wah luar biasa, masih diteruskan oleh putri-putri. Jadi ya inilah salah satu ya ajang kita bersilaturahim. Setelah ini kita ziarah, berdoa, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah. Itu aja sebetulnya acara hari ini. Gitu, Pak Yayai silahkan, nambahin mungkin. Ya ini juga ajang silaturahmi, berkuat kembali bagaimanapun beliau ini juga santri. Jadi Bang Dul ini santri juga, ya santri Betawi yang balik lagi ke pesantrennya. 2008 dulu beliau pernah kesini, sekarang kesini lagi. Ya saya selalu doakan yang terbaik buat siapapun, insya Allah apapun itu hasilnya yang terbaik buat Jakarta. Amin, amin, amin. Ya. Tanggal 6? Belum, belum ada persiapan khusus. Biasa-biasa aja kok. Artinya secara materi kan kita setiap kita jalan, itu yang kita sampaikan. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, nanti kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media apa, di pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur, gubernur. Itu kan melayu ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Apakah yang sudah bergabung dengan KPU terkait tema debat? Udah, udah, udah. Dan KPU juga sudah memberikan tema. Sudah, kita baru dapat temanya, oh seperti ini, sesinya begini. Ya itu yang sedang kita belajar. Kita siapkan lah. Apa yang kira-kira itu untuk teman? Oh nanti dong kalau sekarang ketahuan debat gitu. Kalau ini apa, apakah ada persiapan terus kayak seperti kostum? Kan ada yang biar beda dari pasangan ini. Waduh, kita kostum gak dipikirin, ya belum dipikirin. Gak tau, belum punya bayangan gitu loh. Tapi materi ini sudah siapkan oleh tim debat. Karena kan KPU udah memberikan bahan. Oh ternyata ini, kita siapkan ini. Yang paling, bahasanya paling problem itu kan durasinya pendek. Gak lebih dari 4 menit, apa yang mau dibicarain 4 menit. Jadi buat saya sebagai sebuah tontonan itu akan terganggu ritme. Debat itu kan paling enak kalau kita bak, 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 bak gitu. Kalau itu, wah bukan debat namanya itu. Jadi 100% sudah siap? Insya Allah, insya Allah siap. Insya Allah siap. Artinya bukan tak kabur. Saya sudah melalui, ya istilahnya debat ini udah berapa kali lah. Jadi sudah paham, sudah tahu. Apalagi kemarin baru tadi dikasih tema oleh KPU, ya udah berarti itu temanya. Itu aja. Bang, kembali ke kunjungan tadi nih Bang. Tadi kan sempat satu meja makan, ada minta doa dengan Pak Kiyain. Saya gak usah minta doa, pasti Pak Kiyain doain. Insya Allah lah doain selalu buat semua. Yang pasti beliau ini berdoa buat Jakarta, bukan buat pribadi. Buat Betawi di Jakarta dan buat warga Jakarta. Insya Allah. Bang Dul, ini kan kunjungan ke pesantren. Jika nanti terpilih, apakah pesantren ini menjadi salah satu fokus Bang Dul gitu? Apakah nanti ada... Saya akan fokus kepada dunia pendidikan. Pesantren itu dunia pendidikan. Mungkin bentuknya saja berbeda. Tapi artinya fondasi dari sebuah bangsa atau fondasi itu adalah pendidikan. Makanya kenapa sidul anak sekolahan. Jadi yang namanya sekolah bukan hanya di sekolah. Tapi di pesantren kita belajar, di madrasah kita belajar. Istilahnya seperti itulah. Artinya akan ada keberpihakan tentang dunia pendidikan. Ya, si Ratur Rahim. Sebetulnya tempat ini gak asing buat saya. Saya kenal dengan abah beliau, Kenur Muhammad, dari mulai tahun 2007 waktu itu. Jadi kalau pun saya kesini, saya bilang wah luar biasa. Masih diteruskan oleh putri-putri. Jadi ya inilah salah satu ya ajang kita bersilaturahim. Setelah ini kita ziarah, berdoa, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah. Itu aja sebetulnya acara hari ini. Gitu, Pak Yai silahkan nambahin mungkin. Ya ini juga ajang silaturahmi. Memperkuat kembali. Bagaimanapun, beliau ini juga santri. Jadi Bang Dul ini santri juga. Santri Betawi yang balik lagi ke pesantrennya. 2008 dulu beliau pernah kesini. Sekarang kesini lagi. Ya, saya selalu doakan yang terbaik buat siapapun. Insya Allah, apapun itu hasilnya yang terbaik buat Jakarta. Amin, amin, amin. Ya. Tanggal 6? Belum, belum ada persiapan khusus. Biasa-biasa aja kok. Artinya secara materi kan kita setiap kita jalan, itu yang kita sampaikan. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, nanti kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007, udah berdebat saya. Artinya di media apa, di pilkada. Dulu kan wakil bupati, wakil gubernur, gubernur. Itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah. Apakah yang sudah bergadilan dengan KPU terkait tema debat? Udah, udah, udah. Dan KPU juga sudah memberikan tema. Sudah, kita baru dapat temanya. Oh, seperti ini, sesinya begini. Ya, itu yang sedang kita belajar. Kita siapkan lah. Gitu. Oh, nanti dong. Kalau sekarang, kita ketahuan debat gitu. Kalau ini, apakah ada persiapan terus kayak seperti kostum? Kan ada yang biar beda dari pasangan lain. Waduh, kita kostum nggak dipikirin. Belum dipikirin. Nggak tahu, belum punya bayangan gitu loh. Tapi materi ini sudah siapkan oleh tim debat. Karena kan KPU udah memberikan bahan. Oh, ternyata ini. Kita siapkan ini. Yang paling, khasanya paling problem itu kan durasinya pendek. Nggak lebih dari empat menit. Apa yang mau dibicarain empat menit. Jadi, buat saya sebagai sebuah tontonan akan terganggu ritme. Debat itu kan paling enak kalau kita bak, 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 gitu. Kalau itu, wah, bukan debat namanya itu. Jadi, 100% sudah siap? Insya Allah, insya Allah siap. Artinya bukan tak kabur. Saya sudah melalui, ya istilah debat ini udah berapa kali lah. Jadi, sudah paham, sudah tahu. Apalagi kemarin baru tadi dikasih tema oleh KPU. Ya udah, berarti itu temanya. Itu aja. Bang, kembali ke kunjungan tadi nih, Bang. Tadi kan sempat satu meja makan, Bang. Ada minta doa dengan Pak Kiyahin. Saya nggak usah minta doa, pasti Pak Kiyahin doain. Insya Allah lah, doain selalu buat semua. Yang masih beliau ini berdoa buat Jakarta, bukan buat pribadi. Buat Jakarta, buat Betawi di Jakarta, dan buat warga Jakarta. Insya Allah. Bang, ini kan keunggungan ke pesantren. Jika nanti terpilih, apakah pesantren ini menjadi salah satu fokus Bang Dul, gitu. Saya akan fokus kepada dunia pendidikan. Pesantren itu dunia pendidikan. Mungkin bentuknya saja berbeda. Tapi artinya, fondasi dari sebuah bangsa atau fondasi itu adalah pendidikan. Makanya kenapa sidul anak sekolahan. Jadi, yang namanya sekolah bukan hanya di sekolah. Tapi di pesantren kita belajar, di madrasa kita belajar. Istilah seperti itulah. Artinya akan ada keberpihakan tentang dunia pendidikan. Terima kasih.